Foto ini nih, yang terbaca sama pemijan, nah Di pohon ini, di pohon yang belakangnya kan ngeblur tuh Karena mungkin efek dari lensa kamera ya Tapi di belakang ini persis banget Dibentuknya seperti kepala Risky tuh seperti kan dibentuk Apa ya, orang tuh seperti bentuk sugesti Bentuk kayak, kalau katakan hipnotis mungkin gak tepat ya Mungkin ada bahasa yang ketepatnya mungkin Risky salah, ada beberapa rekan atau teman Yang memengaruhi alam bahasa dannya Risky Risky itu ada kekuatan gaib yang masuk ke raga dia Sehingga membuat dia linglung Pernikahan kilat Risky 2R dan Nadia Mustika Rahayu Masih menyisakan tegak-teki Diawali dari proses cepat Tak lebih satu bulan setelah dikenalkan Pernikahan mereka juga terancam kandas Dalam satu bulan Itu yang membuat para spiritualis Menengarai ada unsur mistik Pada pernikahan Risky Nadia Karena dimulai dengan cepat Diakhiri dengan cepat Benarkah demikian? Jangan dulu berlalu Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Paranormal Mbah Mijan menerawang jauh sebelum pernikahan Risky Nadia terjadi Saat itu 8 bulan lalu Di awal tahun Mbah Mijan sudah meramal akan ada pernikahan seusia jagung Pernikahan singkat selebriti yang membuat gonjang ganjing Dan kini publik dikejutkan dengan pernikahan Risky Nadia yang bagai drama Ya di awal tahun 2020 Mbah pernah mengatakan bahwa akan ada sebuah pernikahan yang usianya seumur jagung di tahun 2020 Tapi Mbah gak nyangka kalau ternyata si Risky dengan Nadia Dan Mbah gak nyangka lagi ternyata Risky justru diikuti malu halus Untuk saat ini baik-baik aja sih lagi bermusyawarah dengan baik aja Doain aja mudah-mudahan ya mendapat solusi yang terbaik juga Selain meramal di awal tahun Mbah Mijan juga melihat ada sosok yang mengikuti Risky Lalu paranormal yang dikenal banyak memprediksi selebriti ini Memperlihatkan foto Risky yang ia sebut sudah mulai ketempelan lelembut Pemirsa, ini Mbah akan kasih lihat di IG-nya Risky ya Dari pertama kali Mbah Mijan lihat bahwa ini ada hal yang aneh Justru dari bulan yang udah cukup lama Ini di foto yang ini pada saat Risky peluk pohon Ini tanggal berapa? Ini postingan tanggal 27 Maret 2020 Foto ini nih yang terbaca sama Mbah Mijan Di pohon ini, di pohon yang belakangnya kan ngeblur tuh Karena mungkin efek dari lensa kamera ya Tapi di belakang ini persis banget Di bentuknya seperti kepala Nih, seperti kepala disini Tuh, kepala wanita Cantik ini Nah dari sini, dari mulai gini Nih Mbah aja bang Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Agustus Jadi ikuti dari Maret, udah berapa bulan? Tuh Aduh, Risky piye toh iya Nah, anak-anak bocay Nah itu dari situ kelihatan beda Nah, ini Nah ini, ini apa nih? 4 April Nah, di foto ini sudah kelihatan tuh auranya beda tuh Pandangan matanya yang kiri Sebentar Nah, yang kanan normal Tapi yang kiri kosong Yang kanan normal Tapi yang kiri Seperti panjang kosong Nah, ini Kondisi ini di foto ini Risky sudah semacam Ada di dimensi yang Kadang-kadang dia bingung Ini apa Dan dia kenapa Seperti itu Perubahan sifat riski Yang cenderung murung Terjadi sejak jiwanya Ketempelan makhluk halus Mbah Mijan menyebut Dari mata riski Dapat dilihat Bahwa ia sedang dalam pengaruh Makhluk tak terlihat Nah Tuh Jelas banget disini malah Di foto yang kedua Jelas banget ya Iya, padahal ini kan Bulat April Belum ada Belum ada Planning untuk menikah Tapi disini sudah Serasa orang linglung Serasa orang bingung Disini Tuh Belah-belahan Sebelahnya normal Sebelahnya gak normal Dari mata Kelihatan senyum Tapi gak bahagia Nanti Risky boleh lihat lagi Foto ini aneh nih Bagaimana Dari sejak inilah Jejak mistik Makhluk halus Yang ikut Di dalam Raga Risky Sesungguhnya Bisa dideteksi Lebih jelas Bah Mijan Menunjukkan Dari Tatapan mata riski Yang sering Terlihat Kosong Nah Nih 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 Coba lihat Posisi matanya Udah kayak orang kosong Udah baru-baru dikuasai Kalau sesuatu malu halus Yang baru-baru nempel Ini Risky Kalau ketumbang jan Pasti Wah Dibisa ngaku tuh Kalau Setiap malam Siapa yang gangguin Siapa yang masuk ke mimpinya Nempel Ini auranya Nempel Jadi Mata tuh Mata tuh gak bisa dibohongi Mata itu adalah Sebuah alat yang bisa mendeteksi Sebuah media yang bisa mendeteksi Jadi matanya itu kelihatan banget Kalau Ada semacam kemurungan Yang dia sendiri tidak sadar Itu apa penyebabnya Ya kalau ibu sih Nggak tahulah Masalah renggang Nggak tahu jurusannya Kemana gitu Kan Sakit Sakit lah hati Kenapa Seumur jagung Kok bisa Banyak ujian gitu kan Ujiannya Jadi Anak-anak masih Mungkin pada umur Pada masih muda umurnya Belum bisa menghadapinya Gitu Tanda-tanda Risky Diikuti mahluk halus Menurut Mbah Mijan Terlalu kentara Lalu Bagaimana dengan Terawang Dewi Cipta Rasa Benarkah Ada hipnotis Jiwa Serta Hantaman Kekuatan Gaib Yang ingin Menghancurkan Karir Risky Jangan Kemana-mana Tetap Subscribe Like Share Dan Comment Agar Tak ada yang terasa Ganjil Di sekitar Anda Oke Oke Pemirsa Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Comment Di channel Was-Was Yang bakalin Keluar Semua berita-berita Yang baru Setiap hari Rabu Dan Sabtu Jam 3 Sore Oke Di channel Youtube Was-Was Gonjang Ganjing Rumah tangga Risky 2R Dan Nadia Mustika Rahayu Membuat publik Belum percaya Bahwa Semua itu Terjadi Tapi Spiritualis Dewi Cipta Rasa Sangat Meyakini Pernikahan Risky Dengan Nadia Sudah Selesai Mereka Akan Berpisah Karena Masing-masing Sudah Merasa Tidak Kuat Dengan Kondisi Yang Sedang Dialami Penerangan Bunda Rumah tangganya Risky Dengan Nadia Itu Akan Ada Perceraian Karena Tidak Kuat Dengan Gimana Ya Tidak Kuat Dengan Nadianya Yang Tidak Kuat Kalau Auranya Risky Itu Secara Spiritual Bunda Lihat Itu Dia Memang Ada Gangguan Oh Jelas Kaget Kaget Kalau Secara Tapi Kan Isu Itu Belum Belum Terbukti Iya Betul Kan Kalau Itu Minimal Harus Ada Suratnya Dari Pengadilan Agama Atau Mungkin Minimal Ada Prosesnya Iya Kelihatan Ini Belum Ada Belum Ada Memang Dewi Citarasa Juga Melihat Ada Gangguan Gaib Yang Melatari Persoalan Ini Sebagai Public Figur Risky Memang Rentan Dengan Gangguan Gangguan Serupa Itu Tapi Hantaman Gaib Yang Merasuki Raga Risky Agak Berbeda Karena Sasarannya Membuat Tidak Bahagia Di Pikirannya Ya Pikirannya Itu Dibuat Kacau Oleh Orang Yang Tidak Suka Sama Dia Karena Sudah Menyakiti Oleh Menyakiti Apa Itu Lesti Ya Raga Dia Itu Seakan Di Bawah Alam Sadar Dia Melakukan Itu Ada Gangguan Yang Kiriman Ke Raga Dia Sehingga Membuat Rumah Tangganya Itu Hancur Kalau Bunda Liasi Risky Itu Ada Kekuatan Gaib Yang Masuk Ke Raga Dia Sehingga Membuat Dia Linglung Itu Karena Sebetulnya Dari Unsur Karena Dia Menikah Ya Menikah Dengan Nadia Dan Menyakiti Seseorang Itu Jadi Orang Itu Merasa Tidak Suka Dengan Dia Makanya Dihantam Ada Hipnotis Jiwa Yang Sedang Merasuki Risky Ini Menurut Bunda Dewi Cipta Rasa Yang Terutama Membuat Rumah Tangganya Dengan Nadia Berusia Sangat Pendek Karena Hipnotis Jiwa Itu Bertujuan Untuk Memisahkan Mereka Di Hipnotis Jiwanya Supaya Ya Rumah Tangganya Tidak Harmonis Kayak Gitu Kalau Bunda Lihat Ya Di Hipnotis Jarak Jauh Supaya Dia Itu Lupa Lupa Akan Rumah Tangga Lupa Akan Ada Istrinya Gitu Saran Bunda Si Sebaiknya Keduanya Saling Sadar Ya Karena Hal Itu Tidak Ada Kewajaran Dalam Dirinya Nadia Maupun Rizky Kan Sebetulnya Nadia Sama Rizky Tidak Tau Kalau Ada Gangguan Luar Sudah Dikalak Lalu Alam Saya Belum Tau Dari Yang Bersangkutan Aikin Juga Tidak Ada Komunikasi Ke Saya Nadia Juga Tidak Ada Tidak Nadia Pernah Bilang Saya Melaksanakan Amanat Bapak Karena Bapak Amanat Menjelaskan Kuliah Jika Menurut Dewi Cipta Rasa Ada Hipnotis Jiwa Yang Menghantam Rizky Lalu Apa Kata Mbak Yu Benarkah Ada Pengaruh Tidak Baik Yang Membuat Rizky Membuat Keputusan Tak Terduga Jangan Kemana Mana Tetap Subscribe Like Share Dan Agar Tak Ada Yang Terasa Ganjil Di Sekitar Anda Bermin Saya Jangan Lupa Tonton Terus Intense Investigasi Yang Tayang Senin Sampai Jumat Dua Kali Sari Yang Tayang Siang Dan Malam Subscribe Juga Channel Ya Pernikahan Pernikahan Cepat Yang Diputuskan Rizky 2R Seperti Tak Terbayangkan Akan Terjadi Bak Yu Yang Juga Sering Memprediksi Kehidupan Artis Melihat Ada Yang Aneh Dengan Keputusan Pedangdut Jebolan Ajang Pencarian Bakat Itu Rizky Seperti Disugesti Untuk Mengambil Keputusan Yang Sama Sekali Tidak Terduga Sehingga Pemikirannya Sangat Pendek Dia Terlalu Sangat Pendek Pemikirannya Jadi Ada Pemasukan Dari Siapapun Yang Menurut Dia Tidak Nyamu Dengan Rizky Pun Dia Menentang Itu Semua Dan Dia Sadar Dari Saat Dia Menikah Alam Bawah Sadar Rizky Itu Kayak Apa Ya Melakukan Suatu Hatu Kayak Jangka Pendek Semuanya Kayak Ada Faktor Kelelahan Ada Faktor Kecewa Disitu Ada Pemasukan Ada Masukan Omongan Ada Masukan Tindakan Yang Membuat Sugestinya Rizky Terbentuk Hingga Dia Berpikir Untuk Menikah Secepatnya Pernikah Itu Sangat Cepat Sekali Tanpa Memahami Pasangannya Tanpa Memahami Keluarganya Dan Mengambil Sikap Seakan Keputusan Itu Paling Terbaik Buat Rizky Sedangkan Di belakang Itu Pasti Banyak Masalah Yang Belum Selesai Masalah Yang Internnya Mereka Masalah Percodohan Mereka Masalah Beberapa Orang Yang Memberi Masukan Ke Mereka Jiwa Rizky Ditengarai Oleh Mbak Yu Mengalami Pengaruh Buruk Dari Seseorang Yang Entah Siapa Tapi Rupanya Pengaruh Yang Semacam Hipnotis Itu Berusia Pendek Sehingga Rizky Segera Sadar Dengan Keputusannya Lalu Mengambil Sikap Jadilah Pernikahan Mereka Yang Baru Satu Bulan Terancam Kandas Rizky Seperti Dibentuk Apa Ya Orang Terbentuk Suggesti Terbentuk Kayak Hipnotis Mungkin Tidak Tepat Ya Mungkin Ada Bahasa Yang Ketepat Mungkin Rizky Salah Ada Berapa Rekan Atau Teman Yang Memengaruhi Alam Bahas Sadarnya Rizky Itu Memang Benar Saya Tapi Mas Pemasukan Omongan Itu Yang Ditelan Mentah Mentah Oleh Rizky Tanpa Di Ureka Begitu Ada Kejadian Ini Rizky Tersadar Setelah Ada Konflik Setelah Ada Pernikahan Ini Setelah Ada Apa Ya Teguran Jodoh Mati Manusia Sudah Dengatur Semuanya Rizky Nikah Sudah Jalan Di Atas Bertemu Pun Berpisah Pun Dengan Cara Apapun Sudah Ada Skenario Semuanya Saat Ini Meski Tanda Tanda Pernikahan Dengan Nadia Makin Jelas Rizky Sesungguhnya Sedang Dalam Kondisi Hampa Padahal Ia Tipe Pria Setia Meski Jika Sudah Kecewa Bisa Sangat Tegas Sikapnya Beruntung Rizky Memiliki Saudara Kembar Yang Setangguh Ridho Yang Mampu Memberinya Kekuatan Batis Mungkin Dari Orang Tua Rizky Mungkin Juga Bertanya Dari Kembarannya Rizky Dari Berapa Rekan Rekan Mungkin Berkata Sesepat Rizky Mengambil Sikap Kalau Saya Berkata Sekarang Sudah Hampal Tapi Dia Keputnya Sudah Satu Bikin Dia Kecewa Itulah Dia Bertindak Dan Bersikap Masalah Gimana 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 Maka Maka yang harus kita lakukan apa? Ulama-ulama kita mengajarkan, jangan pernah lepas untuk mengingat Allah SWT. Ada kalimat doa, Aku berlindung kepada Allah SWT dari godaan makhluk yang telah Allah ciptakan. Ketika kita baca ini doa, maka insya Allah dimanapun kita berada, makhluk halus apapun bentuknya. Apalagi sampai merasuk ke dalam tubuh kita dan membuat serta menguasai tubuh kita untuk menari, untuk bermain segala macam yang mereka inginkan. Maka jangankan untuk hal itu, untuk bertatap dan menampakkan wujud aslinya pun mereka tidak akan mampu. Kalau kita hati ini sudah diisi dengan asma Allah SWT. Rizky yang merupakan saudara kembar Rido memang sedang dalam suasana batin tak menentu. Pernikahannya dengan Nadia Mustika Rahayu diprediksi hanya berumur satu bulan lebih. Seperti proses pernikahan mereka yang terjadi kurang dari satu bulan. Semogalah yang terbaik menjadi pilihan Rizky dan Nadia. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton!